Diduga jalan tidak rata serta tidak mampu menguasai kemudi sebuah odong-odong berpenumpang ibu dan anak di Sidoarjo, Jawa Timur terjun ke sungai. Lima orang mengalami luka sedangkan sepuluh orang lainnya mengalami syok akibat kejadian tersebut. Diduga akibat jalan tidak rata serta tidak mampu menguasai kemudi sebuah odong-odong berpenumpang ibu dan anak di Sidoarjo, Jawa Timur terjun ke sungai. Lima orang mengalami luka sedangkan sepuluh orang lainnya mengalami syok akibat kejadian itu. Lima orang yang mengalami luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Jemursari, Surabaya. Sementara tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi satu unit sepeda motor beroda tiga yang dimodifikasi sebagai odong-odong dari sungai Gunung Anyar Kecamatan Waruk Kabupaten Sidoarjo. Dan sementara yaitu setelah kami lakukan interogasi terhadap pengemudi sekitar, pada saat itu odong-odong ini berpapasan dengan satu unit trek yang dari arah timur ke barat, odong-odong dari arah barat ke timur wilayah Kecamatan. Di situ, dia ternyata ada asfal yang tidak rata, sehingga mengakibatkan odong-odong itu oleng saat berkelipan dengan satu unit trek yang tersebut. Dan tidak menguasai keseimbangan yang pada akhirnya mengakibatkan penyegur terdiri sungai. Kasus kecelakaan odong-odong itu saat ini ditangani saat lantas Polsekwaru Polresta Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AY News, telaporkan.